Halo guys, selamat pagi. Saya sekarang berada di Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam. Jadi hari ini saya mau sedikit berbincang-bincang dengan Kepala Dinasnya untuk menanyakan perihal akan hadirnya Bapak Menteri. Jadi Menteri Pariwisata rencana akan menghadiri Kota Pagar Alam untuk berkunjung ke Pagar Alam ini. Namun belum jelas untuk tanggal dan harinya, makanya kita coba untuk tanya ke Bapak Kepala Dinasnya. Benar-benar kita sudah kontek beliau, beliau dan Abra ada di kantor. Jadi kita coba untuk berbincang-bincang. Dan jangan lupa guys, like, komen, dan subscribe. Oke, kita coba untuk masuk ke dalam, ikutin terus dan saksikan. Halo guys, saya sekarang lagi berada di, pas masuk di ruangan restriksionis kantor pariwisata Kota Pagar Alam guys. Jadi ini kantor pariwisata Kota Pagar Alam. Di sini cukup banyak megalit-megalit fotonya guys. Jadi ini megalit-megalit ini sudah dikunjungi oleh Dinas Pariwisata semuanya. Jadi kalau masyarakat luar dari Kota Pagar Alam ingin berkunjung ke Kota Pagar Alam bisa. Jadi ada megalit-megalit seperti ruang pelayanan pengaduan di sini ada juga di tugas. Jadi ada proses-proses yang lama, semuanya ada di sini. Dan kebenaran di sini banyak sekali program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata guys. Mungkin dalam waktu dekat ini, Bapak Menteri Pariwisata pun akan menghadiri ke kunjungan ke Kota Pagar Alam. Namun belum kita pastikan kapan untuk kehadiran beliau. Setelah kita tanya tadi ke Dinas, untuk Menterinya mungkin akan hadir ke Kota Pagar Alam. Kebenaran ini ada Saudara Mirwan, Ketua Ikatan Wartawan Online Kota Pagar Alam dan ini Kepala Dinasnya. Saya sedikit menanya dikit Pak, rencana ini kan ada Bapak Menteri ini kan akan datang ke Kota Pagar Alam dalam rangka apa Pak? Dan dalam rangka, hubungan dihubungan ke desa wisata, hubungan dengan salah satu desa wisata, yaitu desa wisata tempat dari Pagar Alam, masuk ke dalam kategori 50 besar amirat desa wisata yang usah tahun 2022. Dan kota kreatif di mana juga Kota Pagar Alam direncanakan akan menjadi salah satu kota kreatif di Indonesia. Di Kota Kreatif di Indonesia itu ada 35 kota kreatif yang direncanakan dan Pagar Alam merupakan salah satu yang direncanakan tersebut. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi sudah dijabarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Burlian. Jadi ini area perkantorannya guys. Jadi kita banyak kunjungi, besok kita akan coba untuk ikut ke lokasi-lokasi wisata yang ada di Kota Pagar Alam. Jadi untuk masyarakat dari luar Kota Pagar Alam, Kota Pagar Alam,